Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A20s jika kita baca serinya di casing belakang ini ada SMA27F-DS handphone ini kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya dari kemarin kita mencoba untuk mengacak polanya tetap tidak ketemu juga oleh sebab itu kita akan melakukan wipe data untuk menghilangkan polanya tetapi cara ini juga akan menghapus seluruh data di internal memori dari handphone ini kita perlu mematikan handphone terlebih dahulu untuk melakukan wipe data karena kita harus mengakses menu recovery mode tetapi di sini kita tidak bisa mematikan handphone ini untuk mengakses menu recovery mode handphone harus kita matikan bahkan di restart pun tidak mau kemudian bagaimana caranya untuk bisa masuk ke recovery mode tanpa harus mematikan handphone ini terlebih dahulu kita bisa menggunakan trik kombinasi tombol dan berpindah secara cepat intinya kita harus memindahkan tekanan dari volume bawah ke volume atas saat handphone mati untuk mematikan handphonenya kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power terlebih dahulu kemudian kalau handphone sudah mati dengan cepat kita pindahkan dari volume bawah ke volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode oke kita coba sekarang tekan volume bawah dan tombol power sampai handphone benar-benar mati ketika handphone sudah mati layarnya gelap kemudian dengan cepat kita memindah tekanan dari volume bawah ke volume atas kita tunggu sebentar oke sekarang kita pindah ke volume atas kita tunggu sampai muncul logo Samsung Galaxy A20s kemudian lepaskan tombol power tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul recovery mode jika berhasil apabila gagal nanti akan muncul logo Samsung kecil dan ternyata percobaan pertama kita gagal karena muncul logo Samsung kecil kita akan ulangi lagi saat handphone menyala kita akan matikan lagi tekan volume bawah dan tekan tombol power untuk mematikan saat handphone mati langsung berpindah ke volume atas tekan volume bawah dulu kemudian tekan tombol power sampai handphonenya mati layarnya menjadi off setelah handphone mati dengan cepat kita pindah menekan ke tombol volume atas dan tombol power tetap ditekan kemudian kita tunggu sebentar jangan terlalu lama menekan jika terlalu lama menekan maka handphone akan mati lagi kalau sudah seperti ini bisa kita lepaskan tombol powernya sudah muncul Samsung Galaxy A20s besar kita tunggu tetap tekan volume atas sampai muncul recovery mode menunya seperti ini jika sudah sampai disini kita bisa langsung melakukan web data perhatikan di bagian bawah itu ada menu web data slash factory reset bisa kita turunkan dengan menekan tombol volume bawah langsung saja kita eksekusi untuk web datanya kemudian perhatikan disini ada tulisan merah if your phone is reset you may need to enter the Google account information email address and password associated with this phone to be able to use it again yang artinya jika Anda mereset handphone ini Anda akan membutuhkan akun Google untuk melakukan setup dan menggunakan handphone ini kembali tetapi aman saja apabila kita lupa nanti kita akan siapkan solusinya yang penting kita hilangkan dulu polanya setelah kita pilih menu web data slash factory reset kita tekan tombol power untuk ok nya kemudian nanti akan ada menu yes or no kita turunkan ke menu yes kemudian tekan tombol power lagi perhatikan di bagian bawah ada keterangan wiping data, formatting data, formatting cache dan data wipe complete kalau sudah kita pilih reboot system no dengan tombol power lagi dan handphone akan otomatis rebooting atau restart kita tunggu saja proses loadingnya sampai dengan selesai kira-kira membutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit proses ini menghilangkan seluruh data pada internal memory handphone ini tanpa terkecuali baik itu kontak, foto, video, aplikasi, catatan semuanya akan hilang dan handphone nanti akan menjadi baru lagi kemudian yang perlu diperhatikan adalah akun Google apabila handphone ini ada akun Google dan kita lupa akun Google nya maka kita tidak bisa melakukan setup sampai dengan tampilan menu kita harus melakukan bypass FRP untuk melewati akun Google login nya oke perhatikan proses loadingnya sudah selesai ada tampilan memulai Android kemudian kita tunggu sampai muncul tampilan welcome screen dari handphone Samsung Galaxy A20s ini setelah muncul tampilan I.O kita bisa langsung setup saja tekan panah ke kanan kemudian kita tunggu sebentar disini kita bisa klik berikutnya di pojok kanan bawah kemudian di tampilan ini bisa kita lewati untuk sekarang klik berikutnya dan saat pilih jaringan wifi ada notifikasi yang muncul terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik kita diminta untuk menyambungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian saat handphone sudah mendapatkan koneksi internet kita bisa melanjutkan setupnya dengan cara kita klik berikutnya di sebelah kanan bawah kemudian akan ada tampilan loading dan tampilan memeriksa update ini loadingnya akan membutuhkan waktu beberapa menit bisa jadi sangat lama juga tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan apabila kualitas internet yang kita gunakan jelek ya otomatis loadingnya bisa sangat lama jadi kita tetap sabar saja saat proses loadingnya ini selesai akan ditampilkan lagi dengan pola jelas kita tidak tahu apa polanya karena kasus awal handphone ini memang lupa pola untuk buka kunci layarnya kita bisa memakai menu alternatif klik gunakan akun google saya di bagian atas pola ini kemudian akan muncul loading memeriksa info dan akan muncul tampilan verifikasi akun anda disini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini bagaimana jika kita lupa akun googlenya maka kita bisa melakukan bypass FRP jika ingat akun googlenya silahkan loginkan kemudian lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu jika anda lupa akun googlenya jangan khawatir selalu ada solusi di channel Magelang Flasher ini silahkan simak cara untuk bypass akun google di sebelah kanan atas ini linknya dan terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa belum jadi nota selamat menikmati selamat menikmati